Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala, sayidina muhammad Allahumma gfirlana, wali walidayah, warhamuhuman, kamarubayana, sigoro Sahabat beriman Nabi Muhammad s.a.w. meletakkan hajar aswat tepak di tengah-tengah selendang lalu meminta pemuka-pemuka kabila yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya setelah mendekati tempatnya Beliau mengambil hajar aswat dan meletakkannya di tempat semula ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridai semua orang Nabi s.a.w. telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu pandangan yang lurus, mendapat sandungan, karena kecerdikan, kelulusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan Beliau lebih suka diam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan keadaan manusia dari berbagai golongan, beliau merasa risih terhadap hurafat dan menghindarinya Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya Beliau tidak mau meminum hamer, tidak mau memakan daging hewan yang disembeli untuk dipersembahkan kepada berhala Tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung itu Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran Tak kalah mendengar sumpah yang disampaikan kepada Latta dan Bozha Tidak dapat diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggeliti untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia Atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji Maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatasan antara diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu Binul Atsir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan Yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya dua kali Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikitpun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang menggembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah Tolong awasilah kambing-kambing gembalanku Karena aku hendak masuk ke Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lainnya Aku akan melaksanakannya, jawab pemuda rekanku Maka aku beranjak pergi di samping rumah pertama yang kuluati di Mekah Aku mendengar suara tabuhan rebana Ada apa ini? Aku bertanya Orang-orang menjawab Pesta pernikahan fulan dan fulan Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan Namun Allah menutup kelingaku dan aku langsung pertidur Hingga aku terbangun karena sengatan matahari pagi Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku Maka aku mengabarkan apa yang terjadi Pada malam harinya, aku berkata seperti itu lagi Dan berbuat hal yang sama Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya Nabi SAW menonjol di tengah kaumnya Karena perkataannya yang lemah lembut Akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya Paling bagus akhlaknya Paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga Paling lemah lembut Paling jujur perkataannya Paling terjaga jiwanya Paling terpuji kebaikannya Paling baik amalnya Paling memenuhi janji Paling bisa dipercaya Hingga mereka menjulukinya Al-Amin Karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik Dan sifat-sifat yang diribhui orang lain Keadaan beliau juga digambarkan Umul mukminin Sayyidah Hadijah Radiyahullah Beliau membawa bebannya sendiri Memberi orang miskin Menjamu tamu-tamu Dan menolong siapapun yang yang hendak menegakkan kebenaran Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah S.A.W. sebelum itu Telah membentangkan jarak pemikiran Antara diri beliau dengan kaum beliau Selagi usia Rasulullah S.A.W. hampir mencapai 40 tahun Sesuatu yang paling disukai adalah Mengasingkan diri Dengan membawa roti dari gandum dan air Beliau pergi ke Gua Hiru di Jabal Nur Yang jaraknya kira-kira 3 km dari Mekka Suatu gua yang tidak terlalu besar Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana Selama bulan Ramadan beliau berada di gua itu Dan tak lupa memberikan makanan Kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana Beliau menghabiskan waktunya Untuk beribadah Memikirkan keagungan alam di sekitarnya Dan kekuatan tak terhingga di balik alam Beliau tidak pernah merasa puas Melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusikan Dan segala persepsi mereka Yang tak pernah lepas dari tahayu Sementara itu Di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas Yang mempunyai batasan-batasan tertentu Yang bisa menghantarkan kepada keridaan Dan kepuasan hati beliau Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini Termasuk satu sisi dari ketentuan Allah Atas diri beliau Sebagai langkah persiapan Untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya Roh manusia manapun yang realitas kehidupannya Akan disusupi suatu pengaruh Dan dibawa ke arah lain Maka roh itu harus dibuat kosong Dan mengasingkan diri untuk beberapa saat Dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan Serta kebisingan manusia Yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan Begitulah Allah mengatur Dan mempersiapkan kehidupan Muhammad SAW Untuk mengemban amanat yang besar Merubah wajah dunia Dan meluruskan garis sejarah Allah telah mengatur pengasingan ini Selama tiga tahun Peniru Rasulullah SAW Sebelum membebaninya dengan risalah Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini Selama jangka waktu sebulan Dengan disertai roh yang sukui Sambil mengamati kegaiban Yang tersembunyi di balik alam nyata Hingga tiba saatnya Untuk berhubungan dengan kegaiban itu Tak kalah Allah sudah memperkenankannya Selagi usia beliau genet 40 tahun Suatu awal kematangan Mulai tampak tanda-tanda nubuah Yang muncul dari balik kehidupan Pada diri beliau Di antara tanda-tanda itu Adalah mimpi yang hakiki Selama enam bulan Yang beliau alami itu Hanya menyerupai fajar subuh Yang meningsingan Mimpi ini termasuk salah satu bagian Dari 46 bagian dari nubuah Akhirnya pada bulan Ramadan Pada tahun ketiga Dari masa pengasingan di Gua Hiru Allah berkehendak Untuk melimpahkan rahmatnya Kepada penghuni bumi Memuliakan beliau dengan nubuah Dan menurunkan jibril kepada beliau Sambil membawa ayat-ayat Al-Quran Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil membawa ayat-ayat Al-Quran